Intro Bangunan rumah makan dan warkop Arni yang berada di desa ngangkatan kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk jelas menyalai aturan Selain belum berijing, saluran air yang ada di depan bangunan menyempit Dari lebar awal 3,5 meter Namun oleh putut Subagio, warga Majokerto pemilik warkop dirubah menjadi 800 cm saja Sehingga apabila hujan lebat, sawah warga yang ada di desa Talang dan Rejoso akan kebanjiran Selain itu, seluruh saluran atasnya tertutup corbeton sehingga air yang mengalir di bawahnya tidak dapat terkontrol dengan baik Hal ini tidak dibenarkan oleh aturan Pemkap Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi mengatakan Apabila ini dibiarkan, maka akan merugikan masyarakat banyak Sehingga wabuk akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik Selain itu, wabuk juga akan memberikan surat peringatan kepada pemilik warung Yang sebetulnya saluran air itu kurang lebih 3,5 sampai 4 meter Ini hanya dijadikan kurang lebih 80 cm Saluran ini juga akan berhenti Apalagi kalau misalnya dari 3,5 sampai 4 meter menjadi 80 cm Tidak berizin Pak ke pemerintah Nah ini, tadi saya sudah kontak ke pemiliknya Sudah berizin belum? Tanya proses Terus kemudian saya tanya ke Pak Lurahnya Sudah ada izin nggak? Belum Pak Camat ada izin nggak? Belum Nah ini yang perlu, kita juga harus tegas Karena apa? Jangan sampai kepentingan pribadi bisnis itu merugikan masyarakat semuanya Selain di lokasi itu, ternyata masih ada saluran yang juga menyempit akibat pembangunan rumah penduduk Pemerintah daerah akan segera menertibkan bangunan yang menyalahi aturan tersebut Dari Nganjuk, Amacarwani melaporkan Kau kepadanya lho banyak Ayo orang yang kau tak padak, kau lho banyak Kau kepadanya lho banyak Terimakasih 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 Terimakasih